Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Rosy Dawati Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semuanya, jadi kali ini saya akan membuat makanan dari roti tawar dan sosis Intro Jadi ini dia bahan-bahan yang akan saya gunakan untuk membuat makanan ya teman-teman Intro Bahan utamanya adalah roti tawar Kemudian ada tepung panir atau tepung roti Lalu ada satu butir telur Dan empat buah sosis Serta satu sendok makan tepung terigu Dan sedikit air Jadi langkah pertama yaitu Roti yang tadi kita pipihkan seperti ini contohnya Ini sudah saya pipihkan ya teman-teman Cara memipihkan roti ini gampang banget Teman-teman bisa menggunakan gelas atau guna yang gelas Sudah ada ya teman-teman So, semua roti sudah kita pipihkan Untuk selanjutnya yaitu kita memotong roti ya teman-teman Sesuai dengan suara teman-teman saja Ini langkah pertama Saya tekan menjadi dua bagian Lalu saya tumpuk lagi menjadi satu Dan akan saya potong lagi Sebenarnya ini sesuai selera ya teman-teman Kalau saya merasa kalau dia jadi dua Dia terlalu besar Jadi saya potong lagi supaya Dia kecil-kecil saja Untuk potong rotinya ini Sesuai dengan selera teman-teman ya Setelah semuanya sudah terpotong Kita sisihkan dulu ya teman-teman Langkah selanjutnya yaitu Kita memotong sosis Ini saya bagi dua Kemudian Sosisnya akan saya belah menjadi dua Seperti ini contohnya Ofsional ya teman-teman Teman-teman boleh membelahnya atau tidak Juga tidak apa-apa Sesuai dengan selera teman-teman saja Setelah semuanya sudah dipotong Dan dibelah menjadi dua Saatnya kita goreng Sosisnya ini saya goreng terlebih dahulu Supaya dia matang ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Jadi ini roti dan sosisnya sudah siap Sosisnya ini saya goreng terlebih dahulu Lalu tepung terlebih dahulu Kita beri sedikit air Aduk-aduk Sampai tercampur merata ya teman-teman Gunanya tepung ini adalah untuk merekatkan antara roti dengan roti Jadi ini dia proses selanjutnya Yaitu Satu potongan roti tawar Kita beri satu potongan sosis Kemudian di bagian pinggirnya Kita belikan tepung yang sudah kita siapkan tadi Seperti ini ya teman-teman contohnya Kemudian saya gunung dan saya rekatkan Jadi kira-kira seperti ini ya teman-teman Sedikit agak ditekan-tekan Supaya dia mengkat dengan sempurnya Lakukan semuanya sampai selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi ini dia hasilnya Seperti ini ya teman-teman hasilnya Langkah selanjutnya yaitu Kita masukkan satu potongan roti yang sudah kita buat tadi Seperti ini ya teman-teman Seperti ini kemudian kita balur dengan tepung roti ya teman-teman Seperti ini kira-kira Seperti ini kira-kira Kemudian sisihkan Lakukan semuanya sampai selesai ya teman-teman Terima kasih telah menonton! 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 Hai selanjutnya selanjutnya yaitu kita panaskan minyak dengan api sedang selamat menikmati pas saat rasa cukup panas tapi kita menggoreng tadi jangan lupa untuk dibalik-balik supaya tidak bosong ya teman-teman selamat menikmati 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 sampai disini video saya jangan lupa untuk di like komen dan share ke sosial media teman-teman ya dan yang mau subscribe, subscribe dulu terima kasih see you next video bye